Pemirsa KPU baru saja menggelar rapat persiapan debat kelima Pilpres 2019. KPU, Bawaslu, dan tim dari kedua kubu Capres-Cawapres telah menyepakati berbagai hal untuk debat kelima nanti. Kita bergabung dengan rekan Zakia Arfan yang berada di KPU Pusat untuk laporan selengkapnya. Zakia, apa hasil rapat terkait dengan debat kelima? Ya, ada banyak hal tadi yang disampaikan terkait dengan rapat terkait persiapan debat kelima yang digelar oleh KPU, Bawaslu, dan kedua tim kubu, calon presiden dan calon wakil presiden. Di antaranya debat akan diadakan pada tanggal 13 April 2019 atau bertepatan dengan hari terakhir kampanye terbuka. Kemudian lokasi yang dipilih adalah Hotel Sultan, ini sama seperti debat kedua dan ketiga kemarin. Dan juga untuk format dan juga mekanisme terkait debat ini tidak banyak yang berbeda. Ini akan tetap mengacu pada debat keempat yang lain. Namun ada beberapa hal nantinya penambahan di luar dari debat, maksud kami dari format dan juga mekanisme. Di antaranya nanti akan digelar doa bersama yang dipimpin oleh tokoh dari semua agama dan aliran kepercayaan. Namun nanti doa ini akan dipimpin oleh tokoh yang berasal dari beragama muslim atau beragama islam. Dan kemudian nanti di akhir prosesi debat, ini akan ada para ketua parpol pendukung dari kedua pasangan ini akan naik ke atas panggung. Jadi bukan hanya kedua pasangan yang nanti akan bersalaman, tetapi semua ketua parpol pengusung dari kedua pasangan calon ini akan naik dan bersalam-salaman. Dan mereka di sini akan menunjukkan komitmen untuk mengadakan ataupun juga menjaga pemilu yang damai, jujur, dan demokratis. Mungkin yang berbeda adalah Zylvia. Kalau kemarin ada 500 undangan dan kali ini juga ada 500 undangan. Tetapi yang berbeda kali ini untuk masing-masing tim pasangan ini mendapatkan 150 undangan dan untuk KPU sendiri mendapatkan 200 undangan. Berbeda dengan debat keempat kemarin, di mana debat keempat untuk KPU mendapatkan 300 undangan dan masing-masing hanya mendapatkan 100 undangan. Ini yang mungkin sedikit berbeda dengan debat sebelumnya. Sementara itu juga tadi sudah diputuskan moderator untuk debat kelima. Ini akan dipilih, tadi sudah dipilih bersama, disepakati yakni Balkis Manisang dan juga Tomi Ristanto. Sementara untuk panelis, ini belum diputuskan siapa saja panelis yang akan nantinya menyusun pertanyaan bagi kedua pasangan calon. Tetapi tadi sempat juga dikatakan panelis ini akan melibatkan semakin banyak dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar Jawa. Seperti dari Udayana, Samratulangi, kemudian Patimura, Cendana, dan Andalas. Dan ini akan menambah variasi nantinya untuk tim panelisnya sendiri. Dan juga tadi dikatakan bahwa dalam kedua tim pasangan Capres dan Cawapres ini sendiri juga memiliki andil untuk mengusulkan nama dalam memilih panelis ini sendiri. Lalu Zakia bagaimana ngeri nangan evaluasi debat keempat sebelumnya? Ya tadi ada beberapa catatan memang tidak banyak terkait dengan dari evaluasi di debat keempat kemarin. Salah satu yang tadi banyak disebutkan adalah terkait dengan masalah ketertiban dari undangan ataupun juga orang-orang yang nanti berada di dalam venue atau ruang debat nantinya. Kalau melihat kemarin memang tadi dikatakan masalah ketertiban dari tim pendukung ini masih menjadi masalah. Dan tadi dikatakan bahwa akan ada ketegasan jika nantinya tim atau undangan ataupun juga pendukung yang ada di dalam venue dan masih tidak menjaga ketertiban akan mendapatkan peringatan dan nantinya hingga akan dikeluarkan dari ruangan jika memang tidak bisa menjaga jalannya debat kelima. Karena memang diharapkan para pendukung ini berlaku tertib adalah untuk tidak mengganggu jalannya debat kelima yang berlangsung. Dan selain itu tadi juga tidak banyak sebenarnya yang menjadi evaluasi dalam debat keempat kemarin, Zylvia. Dan juga diharapkan debat terakhir ini adalah karena debat pamungkas begitu dan juga diperkirakan akan banyak disaksikan oleh masyarakat di Indonesia. Maka diharapkan ini kedua pasangan calon juga dapat tampil maksimal dan juga dapat tampil sangat prima dan diharapkan tidak akan menjadi debat yang anti-klima dan dapat menyajikan visi-misi mereka dan menyajikan perdebatan yang akan membawa proses pemilu ke depannya ini menjadi proses yang sangat menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang tadi digarisbawahi dan menjadi catatan dalam hasil rapat pada hari ini. Zylvia. Baik, terima kasih. Zaki Arfang melaporkan langsung dari kantor KPU Pusat.